selamat menikmati sosok kekasih barunya guys namun Aiko dan Bang Azov seperti yang diramalkan oleh Bayusik, mereka masih mengalami atau merasakan kesedihan yang mendalam terkait putusnya hubungan mereka berdua nah itu terjadi karena mereka masing-masing sudah berbeda visi-visi dimana ada beberapa kesamaan yang mereka miliki namun Bang Azov yang sudah merencanakan masa depan untuk berumah tangga dan umurnya yang mampan sedangkan Neng Haiko ingin masih melanjutkan atau mengajarkan rinyat terlebih dahulu nah hal ini juga mengakibatkan bahwasannya mereka masing-masing enggan untuk saling sama satu sama lain karena yang terlihat bahwasannya waktu di Gala Primer The Little Mermaid kemarin Bang Azov yang masih berkumpul dengan para-para pemain BHSI ada Ashu dan Hana nah sedangkan si Neng Haiko gak ikut serta dalam hal tersebut karena enggan untuk bertemu dengan Ranga Azov dan sedangkan si Neng Haiko juga sekarang tengah mempersiapkan karakter baru terhadap projek-projek terbarunya karena enggan untuk dipasangkan lagi dengan si Neng si Bang Azov karena sebelumnya Haiko ini cocok banget ya untuk dipasangkan atau digandengkan entah itu di Cineatron maupun photoshoot, modeling, dan lain sebagainya dengan Bang Azov nah disini Neng Haiko enggan banget untuk satu projek lagi dengan Bang Azov menurut ramalan dari Bayusik waktu yang keluar Ranga Five of Swords kita lihat disini ada seorang mengambil 3 buah pendang meninggalkan 2 pendang di belakangnya dan ada 2 orang yang bersedih nah saya lihat dengan mata batin saya ya ada rasa sedih yang terasakan Haiko maupun Ranga Azov yang ya sekarang-sekarang ini sepertinya yang mereka terlihat makin menjauh kita tahu juga Haiko pada mereka yang lagi bangun oke karakter yang baru tanpa sosok Ranga Azov apakah ini untuk menguatkan karakter mereka agar mereka tak bisa disadikan lagi nah hal itu dibuka